Ya ini cara membuat kompor kompor apa? kompor ramah lingkungan dan hemat bahan-bahannya adalah tong tong bekas cat yang besi dibolong bawahnya lalu atasnya tengahnya dikasih pipa itu sebagai saluran udara untuk bahan-bahannya sendiri menggunakan grajen atau serbu kayu setelah penuh ini terus dipadatkan seperti ini tinjak-injak tinjak-injak tambah lagi hingga penuh dan dipadatkan lagi bila menggunakan kompor seperti ini kita bisa memasak hingga lama waktu 5 jam untuk grajennya sendiri bisa untuk 3 kali masak 3-4 kali masak dalam satu karung itu bayangkan jika dibandingkan dengan gas LPG yang harganya yang harganya yang harganya berada 18 ribu ini setelah padat dicabut disini akan seperti ini sirkulasi udara yang mana udara dari bawah akan dialirkan ke atas ini diberi bensin untuk membuat apinya wow sulapan bagaimana bagus bukan kompor ini cocok untuk pengusaha kuliner sangat-sangat hemat terimakas motivation ada air akan menggantar awan mereka sudah menggunakan makanan dia akan menggunakan makanan sampai masuk selamat menikmati bagus bukan ini karena gerajanya basah jadi agak lama kalau kering pembakarnya sangat bagus efeknya pancinya nanti agak jadi agak hitam seperti ini bokong panci ini kita mau menggodok telur asin kenapa tidak pakai gas karena rasanya lebih enak kalau pakai kayu bakar enak pancinya nanti tutup tetapi lebih cepat tapi apa yang laku rasanya lebih terata-terata sebagian terima kasih terima kasih selamat menikmati